Terima kasih. Terima kasih. Halo? Rahma? Iya nih. Kebetulan mau ke pengajian. Oh seperti itu. Gimana kalau gini? Nanti ketemuannya di rumah anak saya aja sih Tati. Iya nanti alamatnya saya SMS-in. Ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatingan sama siapa, Mak? Tau aja, Cibot. Ih. Pak. Nasi unduknya satu. Pakai sambel kacang aja. Iya, bentar ya. Iya. Kang Pur kenapa ngeliat saya kayak gitu? Lo udah ngambil jatah gue? Bukan saya yang ngambil jatah Kang Pur ma. Tapi Kang Tisna. Tuh, halam saya aja dipinjam sama Kang Tisna buat ngantere bunur ke pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Ma bukannya mau ngaji. Iya. Tapi mau mampir dulu kemari. Mau kasih tau. Kalau nanti teman ma mau datang kesini, Bu Rahma. Bu Rahma mau pesen kue? Bukan. Mau ketemu emak. Oh. Yaudah, Mak jalan dulu ya. Iya. Mak, bentar. Apaan lagi? Ini temennya Bang Ojak, Mba Maya pesen kue 20 toples. 20 toples? Alhamdulillah. Ternyata ada untungnya juga laki lo kerja di situ ya. Yaudah, Mak jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Apaan lagi sih, Tat? Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, buburnya satu dong. Jangan pake ketan hitam ya. Iya, Bu. Bang, sebentar. Bang, mangkok sama sendoknya siniin dong. Tidak apa, Bu. Gimana sih, Abang? Sendok, mangkok. Nih, udah bersih sekarang. Halo? Mai? Alhamdulillah. Saya closing satu. Yes! Mas John, lihat Mas Pur, Kang Amin atau Kang Tisna indah? Indah, lihat bunur rumah lo. Bunur rumah lo es dawat dong. Indah. Rancang, Pak. Rancang, Pak. Rancang, Pak. Bukan. 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 Indah. Udah tanggung. Bayarnya setengah. Dede. Tadi rumahnya Potati gak? Potati anaknya Mak Masyaroh. Iya, betul. Dimana rumahnya? Di... Kakak Amin. Ah, Kakak Amin. Ada apa, Cimot? Ibu ini pengen ke rumahnya Potati. Tolong anterin ya. Siap. Bisa meren. Hayu, Bu. Makasih ya, De. Sama-sama, Bu. Kang, gak ada komisi apa nih buat gua? Enggak. Belit. Tadi Kang Tisna sudah bikin saya kesal. Kesal kenapa, Bu? Waktu mau pergi ke pasar, eh ada razi ya. Kang Tisna indah berani lewat. Soalnya pajak motornya belum dibayar. Makanya kalau ngejek sama saya, surat-suratnya lengkap, pajaknya gak telat. Tadi, Bu, harusnya nungguin saya. Seharusnya kamu datangnya lebih cepat. Nih. Pok, makan. Yah, lauknya tinggal telur doang, Tis. Gak apa-apa, Pok. Iya dah. Tis, motor lu telat pajaknya ya? Kok kamu tau, Pur? Ya tau dong. Makanya, Tis, lurusin pajak-pajaknya. Bayarnya di mana? Terus, syaratnya apa aja, Pur? Ya elah, Tis, Tis. Masa gitu aja lu gak tau? Gak tau, Pur. Saya kan beli motornya bekas. Terus, dah libeli sampai sekarang, saya belum pernah bayar apa-apa. Pantesan, negara ini susah. Ternyata banyak orang yang gak mau bayar pajak kayak lu, Tis. Tis. Gak apa, Mas? Ah, terserah ibu aja. Oh. Ada kembalian Rp15.000? Ada. Kasih ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu cari siapa? Saya Ibu Rahma. Temen sekolah ibu kamu. Oh, Ibu Rahma iya. Emah udah cerita kalau ada temen sekolahnya yang mau mampir. Iya. Emang ibu rumahnya di mana? Saya gak disuruh masuk, Neng. Eh, iya. Ayo masuk, Bu. Ini kira-kira pajak sama dendanya habis sekitar... 130. Baru? Terus, harus minjem KTP asli yang punya dulu ini. Namanya si Edmon. Edmon. Ribet ya, Pur? Ya kalau lu gak mau ribet, harusnya dari dulu. Waktu lu beli pertama kali, langsung lu balik nama. Balik nama? Nama saya dibalik? Tis, Tis. Daripada gue susah jelasin, lu tambah gak ngerti, gue tambah senewen. Mendingan sekarang lu langsung ke tempatnya Edmon. Sekarang? Tahun Jepan! Ini, Bu. Iya, iya. Pelan-pelan aja, Tis. Jalan banget sih. Ini, Bu. Diminum dulu. Sebentar lagi, Ma juga datang. Iya. Anaknya lagi sekolah? Anak siapa, Bu? Ya, anak kamu. Belum punya, Bu. Oh, sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. 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 Amin.